Kembali lagi di Pot Flex, di hari raya Idul Fitri Bersihkan hati Nurani Jangan lupa hapus history Ya Minalai din wal faizi Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf kalau gue ada salah-salah ya terus ya Kita nyak sih Langsung aja kali ya Telepon, telepon, telepon Oh iya, telepon nenek Telepon nenek Telepon nenek, telepon saudara Iya, bisa ya langsung Gue kira langsung opening gitu kan Ternyata opening telepon nenek Opening telepon nenek, betul Jujur di hari lebaran ini gue rindu nenek ya Iya dan gue rindu ngopi jam 8 pagi sih sebenernya sih ya Iya iya, lu sih pagi ya Tapi lu rindu nenek lu Soalnya gue udah gak ada nenek Jan Gue udah kosong semua tuh, udah tuh Udah gak bisa gue liat lagi dah seumur hidup Kok lu ketawa sih Kenapa lu ketawa Kenapa lu ketawa Maaf, maaf, kenapa lu Eh lu masih nenek nih Jan Sisa 1 Dari? Dari bapak gue Oh gitu, gue masih ada sih Alhamdulillah Alhamdulillah, sisa 1 juga Dari? Dari 4 4 nenek Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari kan emang Nenek dari siapa? Oh nenek dari nyokap Nenek dari 4 Ada kakek ini dari ma bapak Iya 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 kalo gue sih tadi tuh makan daging balado gitu kan Mereka Biasanya sih gue makan rendang sih Tapi hari ini enggak gitu sama durian tadi tuh Wah enak banget Duren ya Duren nasi padang ya sumpah udah 3 episode enggak tapi beneran dalam artian ada rendak ada ayam bakar ada gulai, ada telur balad minyak semua ya pokoknya minyak semua, santan semua ini mau episode berapa ini kita nasi padang mulu nih coba nih, kita harus meeting nih jangan lupa nasi padang mulu nih kita nih ini kayak mijan abis ini cek tensir ya iya, udah kebanyakan minyak ya iya oke sekarang coba kita berbagi pengalaman gimana sih rasanya dulu pas masih kecil ketika mendapatkan THR saat lebaran coba, rasa-rasanya tuh eh gue dulu kalian ceritain ya gue gak tau ya, katanya pengalaman orang-orang itu dari kecil sampai ke besar THR itu makin kecil katanya iya betul, betul, betul fakta, bener kalau keluarga gue, kalau kecil ya kecil kalau makin gede ya SMA gue makin gede THRnya kalau keluarga gue gitu kayak pas gue tau keluarga orang lain makin gede makin kecil enggak, oh ada suaranya ada RCHT iya pas gue tau keluarga orang lain terlata makin kecil makin gede makin kecil gue tuh kayak waduh ternyata gini ya beda ya jadi kalau uniknya kalau gak gue sih gitu makin gede tuh makin alhamdulillah ya proporsional gitu loh karena kan kebutuhan tuh makin besar gak sih ketika lu makin kuliah lu harus nyari joki skripsi dan lu harus nyari fun fact iya iya apalagi inflasi sekarang iya Jokowi? enggak 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 ada umumannya enggak ada umumannya utang 7000T lanjut 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 kalau lu gimana waktu masa kecil lu tuh dapet amplop THR tuh gimana Jan? wah dulu nih kalau jaman apa masih kecil ya gue tuh selalu dapet 100 ribu 100 ribu alhamdulillah tapi itu berlaku sampe SD sampe SMP oh gitu waktu SMA tuh gue udah kayak 50 ribu 50 ribu bahkan gak dikasih gue waduh nah kuliah itu ya cuma beberapa yang ngasih jadi semakin dikit gitu 50, 50, 50 gitu kan nah pas di jaman kuliah nih eh setelah kuliah maksud gue setelah kuliah itu kayak cuma nenek doang yang ngasih iya 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 kenapa nenek tuh sayang banget sama kita cuma nenek doang yang ngasih itu kan gue bersyukur banget lah terus sisanya sepupu-sepupu gue yang kecil itu gue kasih gitu kan padahal lu belum ada kerjaan waktu itu apa udah ada kerjaan? udah, udah ada kerjaan udah ada kerjaan terus gue kasihnya 20 ribu 20 ribu kan masih kecil kemayan lah kemayan lah terus sisupu-sepupu gue iya bang miskin lu anjing anjir jatuh-jatuh soalnya kan yang lain 150, gue yang 20 gue gitu jadi gue yang paling kecil lah soalnya gaji gue belum besar lah ya lu tadi berlakunya sampe kelas SMP ya tadi ya kira-kira ya yang 100 ribu tuh sampe SMP ya kalo gue berlakunya tuh dari pagi sampe sore doang soalnya pas malamnya mana sih tiap-airnya mama simpen, mama simpen gitu iya 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 gue tuh selalu ditipu sama mama gue ya semoga mama gue nonton ya oh iya iya jadi mak gue nih waktu SD nih ya kan gue selalu dapet THR ini lah 100 ribu dan dari berbagai om, tante, dan kake nenek banyak lah intinya kan sini-sini mama simpen, mama simpen gitu mama simpen iya iya kan biar ini kan dikiranya gue menabung lewat mak gue ternyata dipake buat seluruh mulutnya gak bercanda gak bercanda maksud gue dipake buat belanjanya kan gitu gak suka dikerjain lah gue kan waktu jaman SD SMP kan gitu terus, mama abang minta THR dong gue inget banget tuh waktu SD kan kita kan butuh jajan kan uang jajan kan nih nih dulu kok 20 ribu doang udah ini 20 ribu dulu, 20 ribu ini mah kayak uang jajan masari iya pada umumnya ya iya 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 mama jangan nonton ya kalau gue sih gue jujur aja gue seneng banget sih untuk dapetin THR ya karena entah kenapa itu kayak apalagi gue yang waktu itu masih kecil kayak reward banget gitu loh gue udah sebulan nahan lapar nahan harus terus dapetin uang dari orang-orang yang kayak menghargai gue gitu loh bener banget ya gak sih kayak anjir gue dihargain co makasih banyak ya orang-orang baik gitu jadi maka dari itu mungkin itu kali ya alesannya kenapa makin kecil makin gede karena ngerasa pas kecil itu effortnya gede banget gitu loh betul pas udah makin gede kayak iya lah lu kan udah gede emang udah seharusnya lu puasa gitu makanya hadiah lu gak segede sekarang gitu iya 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 ya gak sih gue sepakat kan tapi lu tau gak tog brud yang iya 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 gue tadi pengen ngomong gitu soalnya kan gue tadi pengen ngomong ke kamera tuh soalnya tau brud tuh tiap hari ngepost mulu di tiktok di explore video-video juga ceket relax relax bro relax sis gitu loh jadi kayak gue tuh pengen lawak itu tadi kira tiba-tiba langsung keluar gagal ya gagal ya apakanya gue agak kaget dulu makanya udah katanya oke guys jadi kebetulan kampung kita bertiga ini tuh berbeda-beda nih ya walaupun mereka sama-sama orang Sumatera tapi berbeda kota lah gitu kan nah sekarang kita akan ngomongin bagaimana pengalaman di kampung masing-masing saat hari raya lebaran ya temen-temen ya otomatis udah pasti banyak budaya-budaya yang berbeda dan bisa kita pelajari gitu loh gak hanya budaya dalam keluarga aja tapi budaya dalam setiap kota tuh kan berbeda-beda gue jadi kayak jadi hitsyuki udah jadi murah kau yang bisa dipelajari ada ada nih cuma tos dari mulai dulu-dulu apa? iya biasanya kan gue kan sering ke Bandung kalau lebaran ya Bandung saat lebaran adalah kota yang lebih macet daripada Jakarta kan itu gue kesel banget tuh makanya gue paling males gue ke Bandung pas lebaran karena macet banget kan gue tuh ada rumah gitu di Bandung kan sebenarnya rumah om gue kenapa Cie? sebenarnya rumah om gue itu tapi dipake sama keluarga gue karena rumahnya gede lah gitu jadi gue suka nginep disana kalau gak di hotel kan dan mengundang tobrut-tobrut ini Tiba gak ngarurgungan sama tobrut ya biasanya gue yang ke rumah tobrut ya biasanya oh iya iya mah papan ya mah papan jadi kenal gak kenal apakah ini maaf ya eh 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 gue kan Palembang dan Jambi ya Karena kakek nenek gue di Palembang sudah meninggal ya, udah meninggal, akhirnya gue cuma pulang kampung ke Jambi aja gitu. Nah, ketika gue pulang di Jambi, keluarga bapak gue itu harmonis banget ya, dalam artian sangat dekat gitu, bener-bener dekat gitu. Diajak ngobrol nyambung dan memang kebersamaannya dapat banget lah, kayak kita bisa bikin rendang bareng gitu kan. Itu salah satu, bikin rendang bareng. Satu kuali gede atau kecil? Kuali gede dong, kuali gede, kuali gede. Solid juga ya, solid ya. Solid. 2% ya. Udah, udah, udah. Lanjut, lanjut. Terus, gue selalu merindukan kakek gue ngajak gue di pagi hari mancing. Oh iya. Jadi ini rumah gue nih, rumah gue kiri kanan itu kan rumput-rumput ya. Mancing apa nih, mancing keributan. Mancing tobrut, mancing tobrut. Macet banget anjing. Nah pokoknya di kiri kanan, jadi rumah gue kiri kanan tuh ya beberapa rumah lah, sisanya rumput yang listrik, ya dusun lah dusun. Oke oke. Nah di sebelahnya itu danau. Dan gue selalu mancing sama kakek gue itu kan, mancing. Terus kadang kita ke kebun karet juga, liat-liat apa, pemandangan-pemandangan gitu lah. Jadi kebersamaannya dapet banget. Terus sorenya tuh kita makan durian bareng. Wah ya kacau tuh. Makan durian bareng, terus duriannya tuh di copyin gitu. Oh tau gue, jadi lu ini kan apa, jadi ini kulit duriannya tuh minumnya dari kulit duriannya kan? Iya, iya. Iya, iya. Tau gue, tau gue. Pokoknya pasti beberapa dari kalian relate lah ya. Iya, iya. Terus gue udah ngerasain itu ketika SD. Jadi om gue itu kan, kan gue kan makan durian-durian aja kan? Terus gue liat ada kopi-kopinya, gue bilang begitu kan. Mizan ini pake kopi dong, kan mana enak om? Terus gue coba kan pas om gue nyuruh pake kopi itu kan enak sekali gitu. Enak sekali. Emang enak? Dan gue pengen banget makan di Jambi itu sama kakek om dan bapak gue gitu kan. Ngulang memorinya lagi. Ngulang memorinya lagi. Gue bayangin vibe saya bener-bener kayak, bener-bener pengang kampung banget ya anjir. Terus, karena dusun banget ya di kampung gue ini, kalo kita mau minum air kelapa, itu gue manjat pohon. Manjat pohon kelapa. Serius loh? Lu bisa ya manjat pohon kelapa? Anjir, gue baru tau nih. Bisa. Mijar hidden talent. Kita golok itu kelapa kan, gue kayak gitu-gitu lah. Dan itu gue merindukan banget lah. Terus kita minum itu kan, apa? Enggak dong. Jadi air kelapa ada ini, Captain Morgan. Mungkin gitu lah. Jadi sama kakek, sama bapak gue itu, om gue itu seru banget sih. Wah gokil, gokil. Jadi yang bisa lu dapetin adalah kebersamaannya itu ya. Dan kita minim banget pake teknologi di situ. Kalo dari gue kan kebetulan emang keluarga gue pun... Orang kaya? Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Jadi emang udah pada di sini semua kan. Oma gue di sini, terus keluarga Padang gue di Mampang gitu. Jadi otomatis ke Padang pun juga jarang gitu loh. Pernah ke Padang sekali, tapi itu pun juga occasionnya bukan karena idul Fitri gitu. Karena emang kalo di Padang udah yang jauh gitu loh keluarganya. Jadi emang bukan yang sering tiktokan juga. Iya. Tapi kalo misalnya setiap kali lebaran sebelum nenek gue meninggal, itu biasanya tuh cucu-cucu tuh dikumpulin tuh satu ruangan. Terus kayak... Terus ditampul-tampulin. Hanya ditantar. Kamu jujur ini ngapain? Siapa yang kemarin bentrok gitu. Jadi itu dicusun sesuai sama yang paling tua sampai yang paling muda. Terus ya sungkeman lah sama nenek gue ini lah. Ya. Kayak minta maaf, gimana-gimana. Terus disitulah transaksi terjadi. Ya. Itu momen paling indah ya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi karena oma, apa, nenek gue yang dari Padang udah gak ada. Jadi ini bakal jadi lebaran pertama tanpa dia nih. Oh iya. Baru meninggal gitu. Baru meninggal. Tapi emang nenek tuh ngangenin banget ya. Dalam artian kemarin banget tuh. Kalo gak salah, dua hari lalu lah, dua hari lalu. Nenek gue tuh nelpon tiba-tiba. Nelpon gue. Pokoknya pake bahasa Jambiar. Pake bahasa Plembang lah. Indinya tuh bisa kapan pulang gitu. Nenek kangen. Nenek kangen. Nenek mau liat cucu-cucu nenek. Gitu. Pokoknya kan bikin terharu ya. Iya, iya. Gitu-gitu loh. Makanya gue nanya bapak gue lah. Kita bisa dipercepat gak di pulangnya gitu lah. Gue tuh jadi inget ini loh yang tadi lu bilang pas ngantri buat sungkum-sungkuman dan ada transaksi tuh. Kan itu gue juga dulu biasanya gitu sama cucu-cucu, sama sepupu-sepupu kan. Ngantri, sungkum sama nenek, terus ada transaksi THR gitu kan. Biasanya pagi-pagi tuh. Sorenya gue pake buat rasasi THR. Misalkan nih ya temen-temen ya. Pasti ketika kita pulang kampung bertemu kakek nenek om tante. Pasti pertanyaan-pertanyaan kapan nikah? Hmm. Udah umur segini ya. Kita kan tua ya. Enggak, santos kan masih 20. Enggak, gue masih iya. Berapa lu? Jangan tua-tuain diri bro. Gue masih, gue kan keliaran 2007 kan. Hahaha. Gak terima, gak terima anjir. Gak terima dia. Jujur ini berat ya buat gue ya. Jadi gue minta tips lu berdua ya. Gimana caranya untuk mengatasi pertanyaan kapan menikah gitu. Walaupun gue punya cewek gitu. Iya, iya, iya. Apa ya? Kalo gue sih, biasanya tuh yang nanya tuh. Eh, om tante biasanya kan. Iya sama om tante kan. Tadi dibilang kakek nenek. Iya kakek nenek om tante. Oke. Biasanya yang nanya gitu kan om tante kan. Nah. Kalo pertanyaannya sekedar kapan nikah. Biasanya gue jawab dengan. Iya om tante doain aja biasanya gitu. Iya. Tapi kalo mereka berlanjut dengan. Udah umur segini masih belum nikah. Iya om tante. Nah. Udah begitu tuh kayak. Balikinnya ya. Tante baru umur segini udah kendor aja gue. Gede banget gue. Om tante. Om tante. Ini apaan? Ini apaan anjir? Politik-politik. Oh gak, gue gak ngerti. Gue gak ngerti anjir. Ini maksud-maksud gue tuh kayak. Kalo sekedar tanya ya udah jangan merepet kemana-mana. Iya ya. Setuju. Kita kan gak terima juga direndahin bro anjir. Emang sekarang pertanyaan tuh suka ngerendahin gitu loh. Bikin enakin ya. Iya ya. Kalau mau support gitu kan. Kalau mau cariin ke apaan gitu kan. Iya ini tante ada nih kenalan gitu kan. Gitu kan. Betul banget. Harusnya. Walaupun pas dia bertanya nih. Harusnya bawa solusi juga ya. Iya. Gitu kan. Marah sih nih kenalin dong gitu. Gue kan langsung jawab. Misalkan tante gue nyanyakan. Kapan nikah? Belum ada cepat kasih. Mending anaknya. Malah request kan. Oke oke oke. Jadi itu ya tipsnya ya teman-teman ya. Kalo ada kerabat kalian yang nanyain mau kapan nikah. Tanyain balik lah. Mana orangnya. Gitu. Tuh. Ini kita ada pertanyaan dari views ya. Kita cuma bisa dapat. Bisa. Enggak. Kita baca aja. Kalo bisa jawab cepet. Kita jawab cepet aja gitu ya. Oke oke. Yang pertama. Kapan nikah? Insya Allah tahun depan. Gue pengennya. Kalo bisa tahun ini. Tahun ini sih. Gila. Tahun ini gue kayak. Kacau. Lu taruh berarti lu ya. Iya. Ya udah. Kalo gue tuh. Oh dia yang keliatan nih. Hilalnya nih. Kacau. Oh. Lu kan udah punya cewek. Lu kan. Iya gue punya cewek ya. Tapi. Maksud gue. Di keluarga gue itu. Ini maaf jadi panjang ya. Di keluarga gue tuh. Gak apa-apa. Menikah itu ada syarat. Khusus gue. Khusus gue. Gitu. Dalam artian. Sebelum abang menikah. Abang harus S2 dulu. Oh shit. Jadi rasa-rasanya gue. Bisa menikah itu. Di umur 28 atau 29 lah. Oke oke. Jadi gue harus S2 dulu di luar negeri gitu. Oh ini bagus nih. Apa tuh? Bang. Hukumnya minta maaf terpaksa demi dapet THR gimana? Aji. Aji. Kata gue gas sih. Boro amat gue. Minta maaf. Terpaksa. Enggak. Jadi lu. Lu punya om. Lu bete nih emang om lu nih. Setuju. Tapi lu. Dengan terpaksa kayak harus interaksi sama dia. Harus ngobrol sama dia. Demi lu dapet THR dari dia. Gua sih gas. Sama. Karena. Masih kecil tidak punya. Apa. Stance gak apa-apa. Tapi maksud gue alangkah lebih baiknya memaafkan dengan ikhlas. Iya. Jangan terpaksa bro. Jangan terpaksa. Setuju. Dilepas aja dilepas. Setuju. Tapi kalau nyebelin dim aja. Iya. Kalau nyebelin dim aja. Kadang orang tua tuh cuma perlu di. Silent treatment aja. Iya. Silent treatment ya. Iya. Misalkan kalau om lu ngeselingkan kayak. Silent treatment kan. Masa apa. Atau kayaknya ke. Iya. Cari kita anggap. Makanan lebaran favorit menurut lo. Makanan lebaran favorit menurut gue. Rendang ayam bakar. Ayam bakar ya. Rendang ayam bakar. Tapi gue nastar sih jujur ya. Nasi padang dia tetep. Nasi padang. Jauh jauh anjir. Cemilan ya. Nastar sih gue sih. Nastar tuh enak. Kalau lu. Gue. Yang kayak nastar tuh yang. Yang putih-putih. Putri. Apa namanya. Putri salju. Putri salju. Putri salju. Putri salju. Putri salju. Sorry sorry sorry. Putri. Putri salju. Oke. Dimaafkan. Dimaafkan. Putri salju. Salju. Namanya. Dari kecil tuh anak-anak kecil kayak. Ih manis nih. Enak nih gitu. Putri salju. Kalau dulu gue gak terlalu suka nastar. Karena nyangkut-nyangkut. Tapi sekarang ternyata enak banget. Enak. Nanas kan dia kan. Nanas. Nanas. Eh tapi. Kalau pengalaman tips maaf-maafan sama mantan. Gue ada satu pengalaman nih. Apa tuh boleh-boleh. Jadi namanya lebaran. Kita kan bermaaf-maafan kepada semua orang kan. Keluarga, kerabat, teman. Ya kan. Nah sama mantan juga kan. Jangan lupa juga dong. Maaf-maafan sama mantan gitu kan. Nah waktu itu cara terbaik gue adalah. Maaf-maafan sama mantan. Tapi gue ajak ke rumah. Gue bilang gitu kan. Karena masih lebaran gitu kan. Terus masih lebaran nih. Ada makanan diri rumah. Kamu mau ke rumah aku enggak? Aku masih punya lontong loh gitu. Enggak. Kenapa sih lontongnya begini? Kan emang lontong begini loh. Lontong memang begini. Emang begini kan? Mantan lu sampai lu. Sampailah rumah. Maafin akhirnya. Dikeluarin dulu. Ini lontongnya. Terus udah makan lontong ya? Lain kali jangan gitu lagi. Ini udah. Terlalu akhir. Gue bikin lawakan yang gak sejauh itu. Dari Cahya Adinda. Kenapa setiap kali lebaran selalu ditanya kapan nikah. Kapan kuliah dan udah gede ya kamu. Jadi gini ya. Makanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan sama milenial kan. Iya. Sama milenial kan. Boomer sih. Oh boomer ya. Nah gue tuh pengen mengganti pertanyaan itu dengan generasi kita gitu loh Ntar kita kalo jadi om tante kita jangan nanya kayak gitu lagi, kayak bosen gak sih? Gimana mental healthnya gitu Gimana, ranknya udah rank berapa sekarang? Gitu kan lebih kedekatannya Sekarang berapa body count kamu? S Gak, gantung, gantung, gantung Body weight Gak boleh juga tuh body shaming kan itu, balas-balas badan gitu Jadi sulit kan Pusing ya, sekarang kan Iya, sekarang tuh apa-apa Kalo ini Gue mau ngecox bodyguard tapi gue jangan Gue malah ambil, gue malah nyakibadah Amun Gue riwa Gue agak bingung, sorry sorry Tadi lagi bahasa apa? Hidran Gak, bukan, bukan Astaga nih orang Apa lagi bahasa apa tadi? Oh iya iya Kenapa pertanyaannya itu terus? Udah gede ya kamu ya gitu Kelas berapa sekarang? Itu sih udah pasti Tapi itu bentuk kasih sayang sih Dari kayak om tante yang udah lama gak ngeliat kita gitu kan Bener-bener Iya makanya untuk kasih sayang di kemudian hari Makanya kita nanya gimana udah rank berapa? Udah bikin berapa lagu? Kan sabi tuh kan? Pertanyaan-pertanyaan keren kan gitu kan? Iya 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 Bang lebaran-lebaran apa yang mau main basket? Lu tau gak jawabannya apa? Lebaran jeans Lebaran jeans Lebaran jeans Lebaran jeans Lebaran jeans Pal-pal Si Pal udah gue bacain ya Jangan minta-minta lagi Lopal sama pija ya Lopal Terus Kapan nikah bang? Udah ya? Udah Lu udah beli baju lebaran bang? Alhamdulillah udah Gue kebetulan tahun lalu belinya 2 bro Jadi buat tahun lalu sama buat tahun ini Jadi gue gak usah beli lagi Alhamdulillah Udah ada gue Lu udah ya? Udah alhamdulillah udah Udah Kalo gue sih biasanya bergilir ya Jadi gue punya 3 pasang Nah jadi tiap tahun tuh gue Dikasih 3 kelenkeng? Engga 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 ada itu Itu kemarin udah 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 Jadi pokoknya Tiap tahun ya gue tinggal Make aja dari yang sebelumnya gitu loh Gue udah beli dari tahun pertama Ya gue pake tahun pertama gitu loh Jadi gue tetep recycle lah Gue males sih tipikal yang beli baru gitu loh Kenapa gue selalu beli baru? Maksudnya beli baju baru di lebaran ya Karena Banyak duit? Amin ya Amin Amin Nah maksud gue gini Kadang nih ya Apa kita ngasih ke saudara Itu satu Iya Pernah juga ngasih ke orang yang membutuhkan Jadi gue setiap lebaran beli itu Jadi suatu saat kalo misalkan Udah gak kepake nih Kita bisa kasih ke orang lain Oh gitu Buat kebermanfaatan Tapi mulia sekali ya beliau ini Mulia, mulia, mulia Begitulah Patut kita contoh ya beliau ini Betul, betul, betul Oke temen-temen Jadi dari sekian beberapa konten Pot Flex yang sudah kita upload Apabila ada kesalahan di setiap kontennya Mumpung lagi lebaran nih Kita bertiga Mohon maaf sedalam-dalamnya Semoga di hari lebaran ini Kita bener-bener Bulan Penuh kemenangan Dan juga pribadi kita Amin Bisa lebih menang Dan bisa lebih berjaya dari sebelumnya Gitu kan Dan juga Mari kita berdoa Semoga kita bisa ditemukan Di Ramadhan tahun depan Amin Itu penting banget loh Itu penting banget Ditunggu konten Pot Flex selanjutnya Jangan lupa bermaaf-maafan Demi kelancaran di masa depan Eh Wuhuu Sampai ya Pada picle Tepang Tepang Anhu